Kemerosotan-kemerosotan benih sumber-sumber pangan itu berkaitan dengan politik revolusi hijau sebetulnya. Itu justru kemudian melahirkan ketergantungan yang luar biasa. Itu problem yang saya pikir. Ketika misalnya keputusan-keputusan itu dilatari oleh kepentingan-kepentingan pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik yang kemudian mengorbankan masyarakat, saya pikir itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Terima kasih telah menonton! Negara Kepulauan dengan variasi yang begitu tinggi, curau hujan, angin, rentang musim panas itu berbeda-beda. Dan sebetulnya kita punya kekuatan yang luar biasa. Punya benih-benih lokal, di Pepua dengan sagunya, di Meluku, di Timur, bagian agak timur itu juga ada sagunya. Ada varietas padi yang luar biasa. Di dataran rendah, di dataran tinggi, termasuknya di jenis lainnya. Saya pikir tidak bisa diabaikan bahwa kemerosotan-kemerosotan benih sumber-sumber pangan itu berkaitan dengan politik revolusi hijau. Sebetulnya kita kenal politik revolusi hijau, dan kalau kita bicara politik revolusi hijau, itu sebetulnya kita bicara tentang politik ekonomi. Ya, politik ekonomi, jadi kalau bicara politik ekonomi, itu kan sebenarnya bicara soal pengendalian tadi. Anda harus tanam apa? Kalau Anda tanam varietas A, maka pupuknya itu harus B, tidak bisa pupuk yang lain, dan seterusnya. Jadi, itu tadi salah satu pintu masuknya tadi itu, melalui politik revolusi hijau, dan politik ekonomi. Mendikte semua petani meskipun punya lahan, tetapi tanaman yang Anda tanam itu, tanaman apa, pupuk yang Anda harus beli itu. Jadi petani jadi miskin kan? Iya, jadi petani tidak menjadi tuan di atas apa. Karena ketika sumber-sumber benih lokal tadi, itu yang potensial itu berguguran, kemudian pada saat yang bersamaan, itu sebetulnya juga terjadi kerontokan, kemerosotan sistem sosial budaya masyarakat. Karena kalau kita bicara tentang pertanian, itu kan bicara tentang sistem sosial budaya sebetulnya. Membuka lahan itu harus diawali dengan upacara, ada tertentu, ada menanam-tanam tertentu, harus sebelum panen, harus ada upacara. Itu semua juga rontok, itu yang penting. Jadi kerontokan komoditas tadi, secara itu lalu pada saat yang bersamaan juga sistem sosial yang sebetulnya dirawat, dipelihara oleh masyarakat juga kemudian bergeser. Dan itu justru kemudian melahirkan ketergantungan yang luar biasa. Itu problem yang saya pikir. Saya pikir, ya kalau sebetulnya itu kan mestinya pilihan-pilihan rasional. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, yang harus kita lihat itu adalah rasionalitas. Keputusan kita untuk ketika memutuskan harus impor atau harus menahan diri untuk impor karena menghargai jari lelah, jari payah, petani, itu adalah keputusan-keputusan rasional yang harus dilakukan. Tapi ketika misalnya keputusan-keputusan itu dilatari oleh kepentingan-kepentingan pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik yang kemudian mengorbankan masyarakat, saya pikir itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Dan saya pikir itu perlu ada refleksi total untuk menyadari, memperbaiki hal-hal seperti itu. Jadi pertama, mungkin yang perlu itu kita memastikan ada sentra-sentra produksi pangan. Dan bicara pangan berarti bukan hanya bicara padi dan beras ya, itu yang juga saya pikir penting. Jadi itu penting. Jadi kita memang sebagai sebuah bangsa harus punya mapping yang jelas. Ada areal yang cocok untuk padi, sawah, padi ladang. Di Kalimantan itu masih banyak petani-petani yang mengandalkan ladang. Ada jagung, ubi. Iya, ada mapping yang jelas ya. Lalu secara konsisten, potensi-potensi di tiap-tiap daerah itu saya pikir harus digalakan terus ya. Di beberapa tempat misalnya sekarang ya, ada kesadaran dari pemerintah bahwa hidupnya pertanian itu juga ditentukan oleh adanya air. Lalu prekarsa untuk membangun bendungan-bendungan itu juga saya pikir harus tidak selesai di bendungan, terbangun. Tetapi harus memastikan bahwa di situ akan ada kegiatan aktivitas untuk pertanian secara luas, seperti itu. Dan itu harus disupport dari kebijakan nasional. Menghargai jari lelah para petani itu, pasar harus dibuka, keterampilan mereka harus dibuka, modal-modal jangan terlalu tinggi. Modal-modal yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan real masyarakat itu harus dibuka. Terima kasih.